Hari ini pengadilan negeri Jakarta Utara menggelar sidang perdana kasus perceraian mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapunama dan Veronika Tan. Untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah terhubung dengan Irfan Tanjung langsung dari pengadilan negeri Jakarta Utara. Irfan, bagaimana jalannya persidangan hari ini? Irfan? Ya baik Lofi dan juga Pemirsa, sidang perdana gugatan peceraian mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapunama atau Ahok dengan Veronika Tan. Hari ini digelar di pengadilan negeri Jakarta Utara dan telah dilakukan pada pukul 10 pagi tadi. Namun hanya berjalan sekitar 10 menit dan majelis hakim terpaksa harus menundang persidangan ini dikarenakan pihak dari Veronika Tan tidak hadir pada persidangan perdana ini. Dan nantinya majelis hakim juga akan meminta persidangan tersebut untuk dilanjutkan kembali pada tanggal 7 Februari 2018 mendatang. Agendanya pun masih sama dengan hari ini yaitu menghadirkan dari kedua belah pihak dan juga melakukan mediasi agar dari pihak Ahok ataupun Veronika Tan ini bisa rujuk kembali. Dan ada tiga anggota majelis hakim Lofi yang memimpin persidangan pada hari ini diantaranya adalah Sutaji, kemudian Ronald dan juga Taufan Mandala. Dan tadi hari ini Basuki Cahayapunama memang tidak hadir dalam persidangan perdana namun diwakilkan langsung oleh kuasa hukumnya yaitu Vivi Leti Indra yang tidak lain adalah adik dari Basuki Cahayapunama. Tadi Vivi juga sempat mengatakan kepada kita Lofi, kepada Awak Media bahwa kisru rumah tangga ini sudah lama terjadi, yaitu sudah terjadi sejak 7 tahun yang lalu dikarenakan adanya orang ketiga yaitu kedekatan antara Veronika Tan dengan seorang pengusaha bernama Julianto Tio. Yang dimana tadi Vivi juga sempat menambahkan bahwa sebelumnya Basuki Cahayapunama sempat mendatangi secara langsung Julianto Tio agar bisa menjauhi istrinya untuk menyelamatkan rumah tangga tersebut. Namun ternyata kedatangan dari Basuki Cahayapunama tersebut tidak diindahkan oleh Julianto bahkan hubungan mereka antara Julianto dengan Veronika Tan semakin intens. Sehingga akhirnya pada tanggal 5 Januari 2018 yang lalu Basuki Cahayapunama melayangkan gugatan cerainya melalui kuasa hukumnya yaitu Vivi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa saat ini memang Basuki Cahayapunama masih berada ataupun mendekam di rutan Makobrimob Depok, Jawa Barat. Lofi. Baik, terima kasih Irvan Tanjung langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.